Halo anime lovers, balik lagi di channel gue, Agaskun. Hmm, jadi sekarang kita udah berada di tahun 2023. Tapi ya, masih belum ada kabar tentang perilisan anime Tornikaku Kawaii Sistem Kedua. Ada pun komprimasi jika anime ini akan dirilis pada tahun 2023. Namun sejauh ini masih belum ada pengumuman resmi tentang kapan anime ini akan dirilis pastinya, kayak bulan dan juga tanggalnya. Ada pun sebuah visual yang udah buluk banget dirilis gitu ya kan. Bahkan gue juga hampir bosen ngeliatnya. Ya, kalian bisa liat visualnya kayak gini gitu ya kan. Nah, di video kali ini gue menemukan informasi jika Tornikaku Kawaii Sistem Kedua akan segera diberitahukan tanggal rilisnya. Hmm, Tornikaku Kawaii itu adalah anime yang berkaitan dengan Kadokawa. Kadokawa adalah produser anime seperti Kasumab D. Elite, Hasul DXT, Noragami, Masamunekun, dan juga yang lainnya. Nah, Tornikaku Kawaii juga ada berhubungannya lah tuh dengan si Kadokawa. Nah, seperti yang kita ketahui, Kadokawa ini seringkali melakukan acara tahunan yang bernama Pantasyabunko. Nah, kabarnya di Pantasyabunko tersebut, tanggal rilis anime Tornikaku Kawaii Sistem Kedua akan diumumkan. Nah, acara tersebut akan dirilis pada Maret atau Mei, kalau nggak ada penundaan. Well, kalau misalkan sampai acara tersebut masih belum diumumkan tanggal rilisnya, ya emang fix udah bener juga ya kan anime ini akan dirilis pada fall 2023 atau ya akhir tahun 2023. Gila, lama bet gitu ya kan. Kita nunggu cuma untuk dua pasangan, satu pasangan gitu kan. Si Nasa yang becil tiba-tiba kawin dengan si Tsukasa yang udah tergolong tua banget gitu ya kan. Udah ribuan tahun tuh. Si Tsukasa hidup di bumi yang udah tua ini gitu. Nah, ceritanya juga akan sangat menarik yang dimana kita akan diperlihatkan ya seperti biasa gitu. Keseharian ya orang kawin muda gitu gimana gitu kan. Tapi menurut gue ya anime ini walaupun ada segi bosannya, tapi yang menariknya itu, itu yang menjadi easter egg-nya itu tentang si Tsukasa gitu ya. Mungkin buat kalian yang udah baca manga, kalian mungkin wah bang easter egg apa gitu ya kan. Tapi kalau misalkan kalian belum baca manga, si Tsukasa ini kalian menjadi misteri lah siapa tuh Tsukasa gitu ya kan. Terus kenapa dia ditabrak mobil masih kuat, masih hidup gitu. Ya logisnya laki-laki pun kalau ditubruk mobil itu akan ya apa ya, minimal akan pingsan lah gitu ya kan. Sedangkan Tsukasa dia masih bisa berjalan, bahkan dia pulang pun gak diantarkan sama si NASA. Kambing NASA ya kan. Nah, jadi mungkin segitu aja. Jadi ya kalian sabarlah untuk melihat waifu kalian kembali. Nah, gimana menurut kalian komen aja di bawah tentang anime ini oke. Nah, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, see you next video. Sub indo by broth3rmax